Pemirsa fenomena pria menggunakan busana syari atau yang lebih dikenal dengan cross hijabers memperlihatkan diri di kota Bandung, aksinya pemirsa diketahui setelah unggahan foto yang viral lewat media sosial. Adanya fenomena tersebut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat menghimbau agar pengurus masjid bisa lebih waspada atas aksinya yang meresahkan kaum hawa. Warga kota Bandung sempat dihebohkan dengan viralnya foto-foto pria yang menggunakan busana syari di beberapa lokasi masjid di kota Bandung. Bahkan foto tersebut diambil tepat di barisan atau saf perempuan. Fenomena yang baru pertama kali terjadi ini dilakukan para pelaku yang bernamakan cross hijabers yang masuk di tempat gelaran kajian keislaman yang berlangsung di kota Bandung. Tidak hanya memposting aksinya di tengah perempuan, para pria tidak segan menggunakan fotonya lengkap dengan busana muslim syari di akun grup media sosial. Mengganggu ya, mengganggu. Apalagi mereka bayangnya di masjid. Di Bandung juga udah ada kan. Jadi kayak itu mengganggu buat perempuan yang sholat di masjid juga. Soalnya pakaiannya juga sama. Apalagi mereka dandanya juga mirip banget sama perempuan. Jadi kalau di masjid, gak bisa tahu. Gak bisa bedain mana cewek, mana cowok. Kamu sendiri tahu fenomennya dari mana? Dari Twitter. Dari Twitter. Iya. Atas kejadian tersebut, beberapa warga kota Bandung merasa takut. Karena wilayah privasi di masjid disusupi oleh para pelaku cross hijabers. Pihaknya meminta ada keamanan serta petugas khusus yang bisa melindungi kaum hawa saat beribadah. Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Ahyar, mengungkapkan. Sejauh ini MUI belum mendapat laporan mengenai fenomena cross hijabers. Namun isu tersebut sudah sangat ramai. Dan dikhawatirkan memiliki motif kriminal hingga seksual. Laki memakai pakaian wanita atau sebaliknya wanita memakai pakaian laki-laki itu terlarang di dalam agama. Jadi ada fenomena seperti ini patut dipertanyakan. Karena itu MUI Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat, terutama kepada DKM-DKM untuk mewaspadai terjadinya penyusupan laki-laki yang memakai pakaian hijab itu. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat mengimbau seluruh pengurus masjid untuk waspada dan ikut menangkap laku cross hijabers yang merasakan kaum hawa yang hendak beribadah.